Kembali disini titik-titik poinnya, PC yang bagus dari Jaiden untuk membantu penyerangan, kita lihat Diumpan temannya, tenang, jobber, gol Keegat ulang cuba-cuba, nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas salah satu talenta pemain timnas Indonesia keturunan teman-teman ya Belanda-Indonesia, yang sekarang bermain di Liga Belanda bersama FC Twente Namanya Jaiden teman-teman, nah kali ini kita bakalan membantu timnas Indonesia ataupun Sintayong ataupun ofisial-ofisial timnas Indonesia Untuk mencari pemain-pemain berbakat Indonesia di luar sana yang mungkin dalam tanda kutip belum begitu terekspos secara statistik teman-teman ya Secara permainan, jadi kita bakal mengulik secara mendalam, secara spesifik, kupas, tuntas, bongkar, statistik-statistik yang dimiliki oleh Jaiden ini teman-teman Nah sehingga pemain yang kita pilih itu benar-benar memang pantas bermain di timnas Indonesia untuk mendongkrak permainan timnas Indonesia itu sendiri Oke, tanpa berlama-lama lagi, grafisnya udah aku siapkan dan kalian saksikan guys Klip ini menunjukkan posisi dari Jaiden itu sendiri teman-teman, dia ada dua posisi yang dia tempatin Pertama menjadi pullback sebelah kiri, yang kedua menjadi pemain gelandang sebelah kiri Menurut persentase, back sebelah kiri lebih sering dia tempatin sebanyak 90% Sedangkan gelandang sebelah kiri hanya 10% Dari titik-titik map pergerakan yang Jaiden lakukan, dia sangat aktif, maju untuk membantu penyerangan dan bertahan sangat baik tentunya teman-teman Dan itu harus Dari 10 pertandingan terakhir yang Jaiden mainkan, hanya sekali dia bermain di posisi sebelah kiri Sedangkan sisanya bermain menjadi pullback sebelah kiri Sampai situ clear guys ya, kita lanjut Klip ini menunjukkan Jaiden membantu penyerangan dari Twente ke depan melakukan overlap, memanfaatkan ruang kosong Kemudian rekan-rekan dari Jaiden memberikan umpan tersebut ke Jaiden karena mempunyai space yang lebih menguntungkan dari rekan-rekan yang lain Kembali disini titik-titik poinnya, PC yang bagus dari Jaiden untuk membantu penyerangan, kita lihat Di umpan temannya, tenang, jobber, gul Kembali teman-teman, PC yang baik dari Jaiden memanfaatkan space yang kosong Memberikan umpan kunci untuk rekan-rekannya memanfaatkan peluang yang dia buat sendiri guys ya Jaiden kembali dari overlap, Jaiden mampu membuat create untuk timnya sendiri Kita perhatikan, uh manis banget umpan ya guys Dan kena tiang, gul Nah disini kembali guys ya, memanfaatkan ruang kosong PC yang cerdas dari Jaiden tanpa lama berpikir kalau misalnya ada space-space ruang kosong guys ya Disini dia langsung melakukan tendangan dan di-block Jobber, uh tapi keren untuk umur 19 tahun Jadi dari klip-klip tersebut, kalian teman-teman harus mengetahuin statistiknya Statistik rata-rata passing di 10 match terakhir Jaiden teman-teman, 30 kali rata-rata guys ya, 22 berhasil Passing akurasi 73% Statistik rata-rata umpan kunci yang dia lakukan 0,7 dan yang berhasil 0,4 Akurasi K passnya 57% Sangat baik tentu yang untuk pemain sebelah kiri back Selanjutnya, statistik rata-rata suits di 10 match terakhir untuk khusus back guys ya 0,5 yang berhasil 0,2 Akurasi shooting 40% Untuk back kiri lumayan bagus, kita lanjut Nah ini mungkin salah satu kelemahan poin yang perlu diperbaikin oleh Jaiden itu sendiri teman-teman Terlalu banyak menggoreng-goreng bola Terlalu banyak men-dribbling bola Sehingga keputusannya lambat dan bola tersebut hilang Disini dia guys mencoba men-dribbling Keputusannya yang lambat, bola tersebut hilang Kita lihat, aduh hilang pertama Kembali guys disini di ruang sempit Coba dia keluarkan skill individualistiknya Tetapi kembali gagal Keputusan dia ambil lambat guys Ketika dia melakukan dribbling guys Udah satu kali dia dribbling Ingin terus dia dribbling Disitulah keputusan yang harus cepat diambil Ketika melakukan dribbling yang baik tentu ya Nah jadi statistik rata-rata hilang bola Jaiden di 10 match terakhir guys Sebanyak poinnya 7 guys ya Rata-rata 7 kali kehilangan bola di 10 match terakhir dari Jaiden Kok banyak banget ya karena dribbling yang dia lakukan Gak begitu banyak lewat guys Gak begitu banyak sukses Jadi hilang bola tersebut banyak Kemudian dari statistik rata-rata dribbling di 10 match terakhir Jaiden poinnya 3,5 yang berhasil 1,7 Suksesful dribbling 49 Nah ada kaitannya guys kan sinkron Antara dribbling yang sedikit Yang kurang begitu banyak Terhadap hilangnya bola yang sering dari Jaiden Itu sendiri Ini perlu diperbaikin Ini merupakan duel 1 lawan 1 dari Jaiden guys Ada beberapa poin yang penting dari Jaiden Dan pertama ketenangannya gak suka membuat pelanggaran dan minim kartu kuning guys Dan seperti ini sering dia lakukan guys ya Kita lihat bersih banget cara dia menginterception duel Ya bersih Itu yang pertama guys kita lanjut Yang kedua guys dia gak makan kaki lawan Walaupun lawan mengeluarkan skill individual Tetap dia tenang guys mengambil bola tersebut Tanpa harus terburu-buru melakukan tackle yang tidak penting guys Yang berujung kartu ataupun pelanggaran Kita lihat tenang banget coy Jadi dari statistik rata-rata defense duel di 10 match terakhir untuk Jaiden guys 9 kali rata-rata dia lakukan sukses 4,8 Duel defense presentase 55% guys Kemudian statistik rata-rata duel udara di 10 match terakhir 2,7 yang berhasil 1,2 Duel udara presentasenya 44% guys Tapi kalau kita perhatikan dengan postur tubuhnya yang tinggi Untuk presentase yang seperti ini kurang begitu maksimal guys ya Kurang begitu maksimal Karena gak dominan juga dia unggul di duel udara Apakah karena tim-tim Belanda juga tinggi pemainnya Bisa jadi Tetapi kalau kita lihat dari postur tubuh yang tinggi Dengan duel udara yang presentasenya dikit Cukup mengecewakan Nah klip ini menunjukkan tackle-tackle yang tidak agresif guys ya Tackle-tackle yang dilakukan Duel-duel yang dilakukan Tenang banget Sehingga dia dikit banget Mendapat kartu kuning Contoh klip seperti ini Dia melakukan intercept tackle yang minim Tetapi bola tersebut berhasil lepas dari lawan Kita lihat Ya bersih banget Cantik guys Minim juga pelanggaran yang dilakukan Nah kembali guys Disini dia baca permainan PCA Bagus banget Tenang dia Dan tackle Interception yang dia ambil Bersih Cantik Iya Cantik banget guys Gila Gila Nah jadi dari video-video tersebut Statistik rata-rata tackle Di 10 match terakhir Jaiden lakukan 3,1 Yang berhasil 1,9 61% Dia lakukan cukup sering guys ya Statistik rata-rata Interception Di 10 match terakhir Jaiden 3,0 Kemudian statistik yellow card Di 10 match terakhir 0,2 2 kali cuma dia dapat Kartu kuning di 10 match terakhir Ini statistiknya sinkron Sama tackle guys Berarti tackle-tackle Yang dia lakukan Bersih semua Seperti klip-klip Yang kita tunjukkan Tadi rata-rata guys Dari terbukti Yellow card yang dia dapat Minim ya 2 kali doang Dan perlu teman-teman Ketauin yellow card Yang dia dapat Ini gak di pertandingan beruntun 2,3,4 pertandingan Baru dia dapat Kembali yellow card Dan seterusnya guys Ngerti ya Nah kemudian Dari umpan-umpan crossing Guys Dari posisi sebelah kiri Dengan kaki kirinya Sangat aktif Beberapa kali Membantu Penyerangan dari FC20 Melalui crossing-crossing Yang dia lakukan Kita lihat CBR Umpan crossing lagi Yang dia lakukan Guys Iya Kurang bisa Dimanfaatkan Temannya Kemudian Umpan crossing lagi Yang dia lakukan Iya Sayang banget Temannya Nah Jadi guys Rata-rata Crossing Di 10 match Akhir jahitan Sebanyak 2 kali Selama 1 pertandingan Rata-rata guys Dengan keberhasilan 0,3 Dengan tingkat Crossing akurasi 15% Memang Sering dia lakukan Tetapi Akurasi-akurasinya Jarang bisa dimanfaatkan Oleh reka-reka Nah guys Itu sih Salah satu yang diperbaikin Ini antara Passing yang tidak sempurna Atau Lini depan FC20 Yang sulit Menghadapi Bola-bola udara Jadi kesimpulannya apa Teman-teman Jayden ini memiliki 2 posisi Yang pertama Teman-teman Pullback sebelah kiri Yang kedua Gelandang sebelah kiri Jadi Kalau dari 10 pertandingan Terakhir Jayden mainkan 9 dia berada Di pullback sebelah kiri Dan sekali Dia dicoba Menjadi gelandang Sebelah kiri guys Situ poinnya Sangat jelas Yang kedua Tackle-tackle Interception Pengambilan keputusan Dalam sisi Defensif Yang dilakukan oleh Jayden itu sendiri Teman-teman Sangat tenang Tenang dalam arti Teman-teman Kalau ada lawan Menggocek Mengeluarkan Kelog 1,2,3 Dribbling lawan Yang dilakukan Dia tuh tenang Mengambil keputusan Nggak dia makan kaki Dalam arti Tackle-tackle Langsung dia babat Teman-teman Terlihat dari statistik Yang tadi Yang selanjutnya guys Yang perlu diperbaikin Yaitu Passing akurasi Kalau kita bandingkan Dia kan pullback Elkan Bagget juga kan Bagian pemain-pemain belakang Elkan Bagget itu Presentasi akurasi Lebih tinggi Daripada Jayden ini sendiri Kalau Elkan Bagget 80% 86% Sampai 96% Kalau di 10 pertandingan terakhir Rata-rata Untuk Jayden ini guys Sekitar 70-an persen Dan itu harus Ditingkatkan lagi Untuk Jayden Dan untuk pemain Yang sudah berkarir Di Belanda Wow Itu harus ditingkatkan Kembali guys Setuju kan kan Nah Kemudian pengambilan-pengambilan Keputusan Dari Jayden ketika Ini khusus ya guys Garis bawahin Ketika dia mengeluarkan Skill individualistiknya Itu harus diperbaikin Dia terlalu banyak Melakukan skill-skill individualistik Yang berusaha untuk melewatin lawan Sehingga bola tersebut hilang Banyak hilang dari kaki ya teman-teman Karena ini masih muda Kita maklumnya aja guys Nanti kalau udah semakin Dewasa senior Efisien permainan Dia dari willing 1 Dia langsung memberikan Passing-passing Kalau di saat sekarang Dia lewatin satu pemain Dia coba lagi lewatin Pemain lain Kalau udah lewat Dua-dua Lewatin lagi coba Nah itulah Yang membuat Jadi Itulah membuat Jayden Akurasinya kurang baik Kemudian banyak hilang bola guys Nah jadi Kalau misalnya Jayden Direkrut oleh Sintayong Ke timnas Indonesia Ya Boleh-boleh aja Boleh dicoba Ya Sampai sini aja guys ya video ya Udah tau Gila maksudku apa Kalau suka Video ini udah tau Apa yang harus Keren lakukan See you the next video Bye